Intro Pagi-pagi akhir geng ya Eh kita mau kedatangan sosok seorang ibu Masa sih nek Ini ibu yang sangat hebat Jadi kalau misalkan cari istri tuh yang kayak begini nih Eh siapa sih kan Kita sambut aja lah Kita sambut kali Sambut ke kita Pagi-pagi ambir kita sambut bersama Bukan hanya ibu aja yang datang loh Ada anaknya Ada anaknya Wina, Natalia, dan Saga, dan Sigra Saga dan Sigra Hai sayang Selamat baik sayang Halo Halo selamat pagi Saga dan Sigra Kamu mau kemana? Mau nyanyi? Ini anakku yang autis Oh iya saya Ini Sigra lah Ini yang autis dia Oh ini Sigra Yang ini Kakak Tapi cakep deh Bertiga pakai baju hijau ya Sudah langsung duduk Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa It's okay Kami berempat mengucapkan Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Yang gagal kan cuma aku sama Anji Sebagai pasangan Tapi sebagai orang tua Buat anak-anak Sebagai anak buat mama-mama Dua mama itu Tetap sama Jadi ceritanya kemarin tuh gimana Pertemuannya dibuat secara sengaja Jadi Anji lagi ada acara di Surabaya Kan mamaku emang tinggal di Surabaya Kayaknya dia hubungin Dia hubungin mamaku juga gak ngomong sama aku sih Oh gitu Jadi setelah selesai Dia baru ngirim video gitu Oh gitu Tapi Kakak sendiri gak tau kalau Mamaku yang ngomong Tapi kalau Anji malah gak ngomong Kalau janjian sama mama itu gak Dia sedang Dia lagi happy Ini anak istimewaku nih Dia autis Iya dia happy Jadi mau masuk TV aja udah hebat banget nih dia nih Iya 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 Tapi happy dia Kalau dibawa kesini dia ajak jalan Mau ketemu orang banyak udah hebat banget Buat anak seperti dia ya Iya 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 seru seru Tapi ini ada satu postingan juga yang Kelihatan banget dan menjadi sorotan Dengan netizen dan media ya Anji memposting ini Bagaimana hubungan dengan mantan mertua Saya enggak menyebutnya mantan mertua Karena beliau Maria Stuti Darwin Masih mama saya Slide terakhir Adalah bagaimana hubungan antara Minda Dengan ibu saya Terima kasih ucapan dan traktirannya Mama Auk dan keluarga di Surabaya Terima kasih Minda untuk selalu memperhatikan kebutuhan Mama Sun Peace love and go Big love and go Iya ini postingannya dari Wanji ya Dan ini dibilang secara langsung Bagaimana hubungannya dengan mantan mertua Dia masih sangat hormat Sangat menghargai Bahwa Mama tetap Mama Iya Kayak kemarin juga aku baru jalan Sama Anji Sama Mamanya Anji Terus sama ada kakak iparnya Anji juga Kita makan Kan dia baru balik tuh Dari Surabaya ke Jakarta Nah kita makan Iya Ini giliran sama mamanya Tapi kalau hubungan sama mantan Masih intens Whatsappan Atau video Kadang-kadang Kadang-kadang juga aku blok Oh gitu Sekarang kalau aku kesel sama Anji Mah tinggal aku blok aja Terus gitu Eh iya bener Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Maaf loh Gak apa-apa Terus kalau misalkan kakak ngeblok Whatsappnya Manji Terus komunikasinya lagi gimana Aku diemin biasanya 2-3 hari Nanti dia ke rumah kan Dia kan kapan aja boleh ke rumah Nah nongol Kalau di blok dia nongol Mulu gitu kan Terus nanti akhirnya aku unblock lagi Nanti kalau misalkan lagi Aku blok lagi gitu aja Biasanya kalau komunikasinya tentang apa kak? Anak-anak sih Anak-anak ya Apa yang biasa sering ditanya sama Manji? Eh iya nanya Anak-anak gimana Terus Lagi ngapain Kan dia Les Dia kan les piano Apa segala macem Dia suka nanya sih Update-nya apa Sama ini Progresnya si Sigra Berarti ini sekandung ya kak Sama Kandung Anaknya Anji yang 2 Anak pertama siapa namanya? Sigra Saga ini Saga Saga Terakhir komunikasi sama papa kapan? Saga telpon papa kapan? Kemarin Kemarin ketemu ya Ngomong apa sama papa? Apa maksudnya? Ngobrol apa sama Manji? Apa tentang itu Hari ini Tentang Oh iya Cerita Dia kemarin latihan piano Buat hari ini Dia pikir kan Kalo ke TV main piano Dia latihan Amal nyanyi lagunya Ini latihan lagunya Bapaknya Oh iya Coba dong Coba nyanyi Lagunya papa seperti apa Yang kakak suka tuh lagunya yang apa? Yang apa? Kamu mula orangnya ya? Coba sedikit aja Soalnya Kita mau denger sayang Coba Berdiri boleh sayang? Berdiri boleh kakak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Rilis beberapa lagu di usia muda Saga Omar Nagata Meraih rekor Rekor muri Serin Sekarang umur berapa sayang? Sebelah Eh dua belas Dua belas Dua belas Ulang tahunnya barengan sama Anji Oh iya Sama Anji Mamanya sama dia Jadi dia kado Kado buat Anji dulu Dua belas tahun yang lalu Jadi mendapatkan Pake ini aja sayang Pake ini aja kan ada ini Mendapatkan rekor murinya gimana? Dia waktu umur empat Dia emang dari kecil tuh Di apa ya Gak dibiasain Kalo ngomong Ngomong misalnya mau minta makan Apa itu Pake nada gitu Jadi dia terbiasa Menggumam-gumam kan anak kecil Nah Kebetulan bapaknya suka video-videoin Ada satu masa Dia nyanyi telur dadar Tapi full lah Tapi ya Liriknya Liriknya Masih inget gak gimana telur dadar Nyanyi? Masih Telur dadar Ini ciptaannya Saga Ada lagi Eh gak ada yang musik ya Coba Saga sendiri Saga sendiri Langsung nyanyi aja sayang Telur dadar Kamu dimana telur dadar Kamu pergi kemana telur dadar Aku mencarimu Kamu dimana Aku pengen Makan telur dadar Telur dadar Saga Ya umur segini Kita masuk-masukin melodi gitu Udah banggu Ini nyimpan Saga Saga umur 4 tahun Liriknya maksudnya Lirik anak-anak banget ya Bagusan lagu telur dadar tadi ya Maceng Hoda Ini telur dadar sempet viral juga Kan waktu itu sempet rame juga Ini nyanyi-nyanyi telur dadar gitu Gak mau pake nasi uduk Biar enak gitu makannya Iya Sekodam juga sempet viral kan Kok sepiral? KB sepiral Tapi abang Saga multi talenta ya Bisa apa aja selain nyanyi abang Bisa main game Bisa main game Bisa nyanyi Bisa talenta Oh manuar juga bisa Bisa talenta Bisa apa aja loh manuar Bisa semuanya Oh manuar bisa apa aja Manuar bisa semuanya Bisa semuanya Nyanyi bisa lompat api Lompat api bisa Gak ada Emang ini lu limbat Tapi adenya Saga ini Tadi kan sudah dibilang ya Kalau ada outpiece Ya yang tadi yang muter-muter Iya ini ada artikelnya Sigra Umar Narada Putra Bung Suwina Natalia Yang sudah jalani 10 kali terapi Karena kebutuhan khusus Iya karena kebutuhan khusus Karena kebutuhan khusus Diceritain dong Gimana tete awal asal mulanya Kenapa bisa Ganteng loh putranya Awal mulanya kita taunya dia Bicaranya telat Jadi sampai 2,5 tahun itu Bicaranya masih dikit banget Nah cuma kakak-kakaknya Emang semua telat kan 2,5 tahun baru ngomong semua Kepikir itu normal lah gitu ya Kepikir biasa Ternyata sampai 3 tahun kok Belum ini juga ya Belum lancar juga Akhirnya kita ke beberapa dokter Dan akhirnya dia di diagnosis Autism Spectrum Disorder ASD Autis Jadi dari 3 Apa itu teh? Autis itu apa ya Jadi dia itu ada Speech delay ya? Gak cuma speech delay Fokusnya kurang Terus speech delay Berinteraksi juga susah gitu Iya Banyak lah Makanya dia itu Kalau kita ajak komunikasi 2 arah Juga agak susah sih Tapi tadi aktif sekali? Kalau aktif iya Oh iya? Ya Bahkan awal-awal pertama kali Ketahuan itu dia malah Tantru, marah Bisa jedot-jedotin kepala Di tembok Iya Kalau ketahuan apa itu kak? Waktu awal-awal ketahuan Jadi emang kalau anak-anak Autis itu kan dia terlalu aktif ya Jadi dia kayak Dan rasa sakitnya tuh Ini banget sih Minim banget Jadi kayak ngedotin itu Buat dia biasa aja Sedangkan kitanya kan udah Panik Nah itu kita ke dokter Di terapi Diet juga Jadi itu pengaruh dari makanan Oh iya? Pengaruh banget Begitu gedea-diet Terus terapi Terapi bicara Ini gak main Terus lumayan ini sih Dari 3 tahun Lumayan banget Tapi teh mohon maaf Kalau mohon maaf ya Kalau autis itu Terapi-terapi itu bisa Membaik Membaik sih Membaik sih Kalau sembuh 100% Enggak ya Tapi membaik Maksudnya dia tetap beda Sama yang anak-anak Seumurannya tetap beda Tapi yang menjadi hebat tuh ya Bang Billy ya Orang tua Apalagi kalau ibu Punya anak autis tuh Pekerjanya bahkan bisa ber Lima kali lipat ganda Iya Ganda-ganda Harus sabar banget sih Ngerawat anak surga ya Betul Ngerawat anaknya tuh Butuh attention yang luar biasa Banget Nah setelah Karena ngomongnya kan juga Susah sekali Sampai sekarang juga belum lancar kan Sebenernya Ya tapi mohon maaf ya Setelah tadi kan dikatakan bahwa Masalahnya kan orang tua Perceraian harus terjadi Setelah perceraian itu terjadi Seperti apa tuh Beban sebagai seorang ibu Mother A single mother Untuk harus mengurus dua anak Apalagi ada kebutuhan Empat anakku Empat Anaknya anji dua Tapi kan anakku total Empat bahkan Gimana itu Kebetulan emang karena anjinya Dari dulu juga sibuk kerja Jadi aku emang Anak-anak terbiasa sama aku sih Jadi sebenernya gak terlalu pengaruh sih Iya Enggak terlalu pengaruh Cerai itu gak terlalu pengaruh ya Karena dia kan emang dari dulu juga Ya Kalau pas lagi bisa Bisa Kalau enggak Enggak gitu Sampai sekarang masih Karena walaupun sudah bercerai Tetap yang Kak Anji tetap melakukan tanggung jawabnya Sebagai seorang Oh iya Kalau itu iya Oke Tapi maksudnya secara quality Eh secara waktu kan dia emang dari dulu sibuk Sibuk Jadi gak terlalu kerasa sih Buat anak-anak juga gak terlalu kerasa Tapi ini bagus banget ya Mungkin bisa kasih pesan gitu Buat pemirsa Orang tua yang ada di rumah Yang mempunyai anak Dengan punya case yang sama Berkebutuhan khusus ya Betul Pesannya sih jangan malu Karena kejadiannya Yang sering terjadi Banyak banget itu Oh iya Kejadiannya tuh banyak banget Yang malu punya anak Berkebutuhan khusus Nah itu jangan sih Kasian anaknya Karena biasanya Kalau orang tuanya malu Anaknya jadi gak dipapain Padahal sebenarnya Semakin cepat di terapi Semakin cepat ditangani Itu progresnya akan baik sekali sih Itu bagus banget ya Jangan malu Karena semua banyak yang malu Banyak yang denial gitu Ngerasa anaknya normal Padahal enggak Iya 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 Menurut aku sih Enggahlah Anak berkebutuhan khusus Itu kan juga bukan aib ya Orang anak kita Iya 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 Jadi jangan malu Mendingan ditanganin anaknya Biar cepat baik lah Betul 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 Tapi ada yang Gak tau malu sebenarnya Namanya Anwar BAB Kenapa gak tau malu Gak tau malu Karena punya single baru Dia mau nyanyi Orang audio Orang audio Gue kasih gope Matin audionya Dia mau nyanyi Lagi terbaru Apa judulnya? Sekodam Ya Allah Nyanyi dewar Nyanyi dewar Kodam Anwar Kodam Anwar